Misalnya di pukul 17.23, ketika kedua telapak tangan itu menyatu, itu dikarenakan mungkin ada tas. Ketika tasnya sudah digeser ke atas meja, tangan tidak ada yang dipegang, dan kedua tangan menyatu, telapak tangan menyatu, dan itu bukan diem. Jadi kedua tangan ya? Telapak tangan. Kedua telapak tangan. Jadi ada momen ketika dia tidak memegang tas. Itu saudara sambil jelaskan, analisa saudara seperti apa itu? Jadi ketika pukul 17.23, di zoom out Pak Heri, 17.23, terdakwa masih memegang tas, mundur, 17.23, yang dia masih memegang tas. Ketika memegang tas, memang terlihat lagi, kita zoom, zoom in, kita perbesar, jalanin. Ada kegiatan, ketika sambil memegang tas, namun itu ada tas. Dan ketika tas diletakkan, ternyata kegiatan itu tidak berhenti, tetap berlanjut. Coba terus jalanin Heri, terus di zoom out, eh keluar, kecilin-kecilin ya. Jalanin, terus jalanin. Itu ketika sudah tidak memegang tas. Ternyata kedua telapak tangan tetap masih menyatu dengan kegiatan-kegiatannya. Jalanin, terus jalanin, terus jalanin.